Oke halo guys, balik lagi bareng gue Inga Oke cuy, jadi di video kali ini gue bakal bikin konten lagi buat temen-temen semuanya Jadi guys, sebelumnya gue minta maaf udah seminggu gak upload video Ya karena seminggu kemarin tuh gue lagi sibuk menghadapi ujian penilaian akhir semester ya Jadi kita libur dulu seminggu karena fokus dulu belajar ya Dan akhir ini ada kesempatan untuk bikin video lagi Karena udah beres gitu cuy Karena sekarang hari libur Dan gue pikir bikin konten Konten Gue pikir bikin konten project scoopy lagi gitu guys ya Mungkin video kali ini gue bakal sedikit mereview modifikasi yang gue udah modifikasi di motor scoopy Nah mungkin ini bisa dibilang modifikasi low budget lah guys ya bagi pelajar Ini sangat cocok banget ya Mungkin dari kalian ada sebagian yang pengen memodif dan bingung mencari referensi Mungkin gue bisa membantu kalian Jadi tanpa banyak bacot langsung aja kita ke motornya guys Oke let's go Muzik 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 yaitu bar-end nya guys ya Nah jadi disini gua pakai bar-end dari V&D gua pakai bar-end dari V&D ya Nah disini gua beli seharga Rp 75.000 di online shop di Shopee guys karena banyak guys di online shop juga yang speed on bar-end kan tinggal cari aja bervariasi juga harga dan bentuknya kemudian di bagian sini gua udah mau dipakai Saint Hazard ya guys ya jadi ini tuh bisa-bisa dua kali nyala kanan-kiri lampunya guys ya ini kita coba nyalain nih jadi contoh Saint Hazard nya kayak gini jadi dia tuh lebih cepet lampunya dan ini udah dua gini cuy mantap untuk Saint Hazard sendiri gua beli di online shop harga Rp 15.000 banyak juga dan kalian tinggal cari aja Saint Hazard Oke untuk bagian sini masih standaran guys ini bawaan untuk bagian sarung gasnya ini masih standaran dan pengeremannya juga masih bawaannya guys masih standaran kita lanjut ke bawah disini ada stiker dari Supermatic dengan harga Rp 10.000 guys ya di sini ada stiker juga stiker dari gua beli baju di sini stiker kosmik Dedeus dan ada stiker dari Vought with Sketch Shop di sini stiker gua pas beli skateboard dapet stikernya waktunya gua tempelin aja gitu cuy mantap nah untuk ke bagian dashboardnya di sini gua di carbon celup nah sama yang bagian ininya guys karena itu warna merah ya guys ya nah ini warna merah makanya gua di carbon di bengkel deket rumah gua dengan harga Rp 100.000 guys jadi ini di carbon dengan harga Rp 100.000 gua dapet 2 nge carbon oke lanjut ke bagian depan di sini masih bodi polos guys ya masih bodi bawaan nggak di vlog nggak di chart atau buddisk hotlet cuman strippingnya gua buka kemudian gua disini memakai stiker cutting custom guys ya gua beli di shopee dengan harga Rp 50.000 ini hologram guys ya bukan warna putih jadi gua pesen eee 3 yang depan yang bagian body kanan kiri sama dapet gratis satu lagi guys juga sini jadi ini tuh hologram dan custom custom guys ya banyak di online shop gua beli di shopee dengan harga Rp 50.000 cuy mantap ke bagian lampu depan disini gua cuma modip sennya doang gua scotlet eh scotlet smoke kanan kiri sama yang belakangnya cuy nah untuk yang belakang gua smoke semuanya kanan kiri sama yang lampu belakangnya ini gua nge cutting scotlet sekitar Rp 50.000 di toko stiker deket rumah juga mantap oke guys jadi langsung ke bagian bawah aja ya karena emang modifannya enggak terlalu banyak di modif jadi kita ke bagian pelaknya nih guys karena dari teman-teman semua banyak yang nanyain gap itu di wa di Instagram ataupun di lainnya karena banyak nanyain bang pelaknya warna kenapa gitu jadi gua bakal ngejelasin di video ini guys ya tak basin aja biar kelihatan nah jadi guys untuk pelak ini gua menggunakan warna bunglon blue-violet dari Sapporo tiba teman-teman yang saya enggak tahu cat bunglon jadi cat bunglon tuh seperti cat kredasi dua warna gini guys ya jadi disini gua pakai cat bunglon dari Sapporo bunglon blue-violet dengan harga satu botolnya tuh Rp 73.000 gua beli dua sama clear nya ya sekitar Rp 150.000 lah hampir 200 sama nge repen pelaknya di toko deket rumah gua di toko bengkel ya di bengkel ya kira-kira habis Rp 250.000 guys ya jadi untuk warnanya nih emang yang cakep banget guys gua pakai dua botol dari bunglon ini ganteng banget cuy mantap pesan gitu ya di gradasi warna ada warna biru sama ungu jadi kalau kalian lihat dari atas nih warna biru nih guys ya kita kalian lebih deket ini warna ungu itu kenapa nangis ada kendala Oke coba jadi seperti itu guys ya lanjut ke bagian ban di sini gua memakai spidol dari spidol Toyo gua beli di online shop sekitar harga Rp 20.000an guys ya udah termasuk ongkir segitu ke spidol Toyo ini tapi kalian bisa juga pakai spidol yang ada di toko fotokopian yang permanen warna putih guys ya untuk banyak sih gua masih pakai ban standar dari bawaan motornya yaitu IRC belum gua ganti guys karena masih bagus untuk sok depannya juga masih standaran nah cuy langsung kita ke bagian sini di sini ada stiker cutting sparinga ini gua beli seharga Rp 10.000 di toko online shop juga sekalian gua nitipe teman gua pas dia bikin stiker harta-harta harta-harta gitu kan gua bikin nama gua aja gitu karena kegak punya doi ya ke sparinga gitu cari Rp 10.000 guys online shop tapi oke guys langsung ke bagian bodi sini masih pakai stiker stiker cutting yang tadi gua jelasin atau Rp 50.000 di online shop kemudian ke belakang ini di skotter smoke nah jadi untuk belakangnya behelnya gua buka sinernya ada behelnya temen gua buka cuy kemudian di sini sarung joknya masih pakai sarung jok bawaan dari motornya guys ya ini udah udah agak galet gini mungkin kedepannya gua bakal ganti guys ya oke untuk ke bagian bawah sini ini kenal potnya masih standaran gak sih ya belum gua ganti pakai kenal pot racing tapi rencana sih gua udah pengen ganti ke kenal pot racing ya biar biar nggak dikatain motor ngantuk gitu Cikana gua sering dibully sama temen-temen gua katanya motor ngantuk jadi tuh masih ya kenal pot standaran sih ya ini udah 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 kayak gini ini masih standaran belum gua ganti dan ya masih standaran semuanya guys ya nggak ada yang yang diganti kecuali belak belakang juga pakai bunga sama tadi ini kacau banget guys ya keren ya kan kita ke bagian CVT nah untuk CVT nya disini juga masih standaran belum dioprek-oprek sama sekali untuk soknya juga masih standaran karena ya kalian tahu lah ya budget pelajar low budget gitu cuy ini masih standaran dan ya kayak gitu aja kali ya sini pakai pasti bahan bawaan teleknya mungkin next video gua bakal bikin video eh beberapa part yang lebih penting gua bakal jelaskan di salah satu video melalui tuh pelak ataupun yang lainnya kalian bisa komen aja untuk penjelasan yang lebih detail Oke Oke guys jadi ya ini penampakannya motor gua sebenernya buat kalian pengen ngemodip tinggal ganti bar-end sama event velg gua udah kelihatan ganteng banget guys ya intinya sih saya suka kalian gimana budget kalian kalau emang kalian punya budget yang lebih banyak kalian bisa ganti beberapa part yang lebih head-down tuh mungkin gua kedepannya bakal ganti beberapa part biar makin ganteng cuy mantap juga sih saya bakal cek ganteng cuy mantap kalian pengen lihat putaran ketika pakai pelak bumbuan kayak gitu guys ya bagus banget untuk kilometer sini udah jauh udah 103 udah jauh eh ada satu lagi untuk cover speedometernya ini jadi gua spotlight juga guys warna smoke Oke semuanya segitu doang sih guys enggak banyak-banyak yang dimodip di motor gua cuma segini doang yang dimodip ada yang lain guys ya tapi segini juga udah cakep Oke guys yang sekian dari video kali ini semoga video ini semua membantu buat teman-teman teman-teman semuanya pengen modip motor low budget ya mungkin ini bisa membantu buat teman-teman dia mungkin segini aja deh video project skupi kali ini dan mungkin motor gua nggak begitu banyak yang dimodip tapi ya ini kedepannya gua bakal modip yang lain-lain ya ya maksudnya banyak buat teman-teman yang udah nonton seperti biasa kalau kalian suka jangan lupa tekan tombol like komentar dan subscribe teman-teman teman-teman kembangan channel ini dan issue guys next video dadah mantap sub indo by broth3rmax